Hai halo selamat pagi salam sejahtera seluruh keluarga Malaysia Seluruh warga Malaysia yang menonton video ini Jadi pagi ini ada satu berita buruk Berita paling menggemparkan seluruh Malaysia terutamanya Kepada bosku Datuk Sri Najib di SNR Beliau telah menerima satu berita paling menggemparkan satu keluarga beliau Kita juga turut bersimpati dengan bosku Sudahlah banyak kecaman daripada netizen Banyak lagi masalah itu ini di dalam politik biasalah kan Diterima pula satu berita paling menggemparkan, paling menyedihkan Bahkan mengejutkan satu keluarga beliau Mana taknya? Nah berita ini juga menggemparkan seluruh dunia Nah dan kesannya yang terima kesan ini Salah satunya adalah bosku Kita punya bekas Perdana Menteri Malaysia Bosku terima berita paling sedih hari ini Jadi berita sedih ini sangat tidak diduga oleh semua Ahli politik di Malaysia Termasuklah Perdana Menteri Termasuklah semua parti Parti-parti di dalam Malaysia PH Parti Peribumi Parti Keadilan Banyaklah mereka tidak menduga perkara ini berlaku Jadi apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Satu berita sedih untuk bosku Nah dimana saya juga terus bersimpati dengan bosku Sebab sebenarnya Apa yang menyedihkan ini Sangat kami tak duga Anda sendiri pun tak duga Sebab sepatutnya benda ini tak terjadi Sepatutnya benda ini Mereka boleh menang Tapi mereka kalah Manchester United kalah 2-1 dengan Brighton Aduh Macam mana boleh kalah dengan Brighton Sedangkan Preseason friendly Liverpool Juara Juara Premier League Juara UCL Premier League Saya tidak ingat Mereka boleh belas 4-0 Bila jumpa Brighton pula kalah 2-1 Itu pun kena 2 gol Pada masa pertama Nah masa kedua Dapatlah satu jaringan Itu pun jaringan puluk-puluk Kalau orang sahabat cakap Luksut Kenapa boleh kalah 2-1 dengan Brighton Mereka kata ETH Eric Ten Hag akan membawa Pembaruan Pembangunan Kepada Manchester United Walhal pemainnya sama juga Adalah kecam Kenapa Ronaldo tak masuk first 11 Kenapa Maguire Tetap jadi captain Bahkan masuk first 11 pula Nah Menggemparkan Malaysia Dan ini menggemparkan Najib Dan menyedihkan Najib Sebab Najib Peminat setia MU Seperti admin juga Walaupun kalah admin tetap Setia dengan MU Go-go Manchester United Apa boleh buat Kalah first game untuk MIPL Semalam main Kalah 2-1 Apa boleh buat kan Tidak apa kita masih ada banyak game Lagi di depan Untuk Eric Ten Hag Mungkin mereka Dia masih Ingin Bersuai kenal Dengan pemain-pemain dia Seperti yang kita tahu Manchester United Ini bukanlah Satu klub yang Alang-alang Bukan satu klub yang Kita boleh kata Klub bawahan Nah klub legend nih Legendary Manchester United Nah ini sangat Menyedihkan Najib Sebab Dua satu kalah First game EPL Lepas tuh Dengan Brighton pula tuh Tidak apa Kalau dengan Chelsea Dengan MCT Dengan Tottenham Ini kalah Dengan Brighton pula Lepas tuh Mereka kena Dua biji Masa pertama Apa boleh buat Sudah kalah Nasi udah jadi bubur Kita tetap Berharap Manchester United Akan menang pada Piala Musim baru ini Bapun ini sangat Menyedihkan Najib Sebab beliau Peminat setiap MU Seperti admin juga Jadi Memang ramai lah Kecam MU Lepas nih Tapi apa boleh buat Begitulah Main bola Adat Main bola Ada menang Ada kalah Nah disamping itu Saya juga ingin Berkongsi dengan Anda Kata Najib Melalui Laman FB nya Pengurusi PSI membalas Saya semalam Dia suruh saya Baca laporan PSI Dia kata Kapal pertama Sepatutnya diserah Pada tahun 2019 Mengikut jadwal Seperti ditulis Dalam laporan dia Dan Bukan tahun 2017 Dia kata Kos Project Memang RM9 Perpuluhan 1 billion Dari dulu Seperti ditulis Dalam laporan dia Dan Bukan RM6 billion Masalahnya Ialah Ramai rakyat biasa Dan Pengikut Sebelah sana Masih mempunyai Persepsi Salah Bahwa Kapal pertama Sepatutnya diserah Masa Barisan Nasional Pada tahun 2017 Serta Persepsi bahwa Projek telah Cecah budget Sebanyak 3 billion Dari RM6 billion Ke RM9 billion Sebab itu Saya perbetulkan Supaya Pengikut-pengikut Mereka Menggembarkan Menteri kewangan Menteri kewangan Kalah Dengan Najib Menteri kewangan Kalah Salah Kalah Menteri kewangan Kalah Sah Dengan Najib Najib menang Apa tidaknya Macam mana Najib tak menang Mesti semua Mereka tahu Apa yang Najib menang Dengan Menteri kewangan Dan apa yang Menteri kewangan Kalah Dengan Najib Bosku menang Menang besar Ke atas Menteri kewangan Habislah Menteri kewangan Habislah Sebenarnya Menteri kewangan Kalah Dengan Najib Followers Facebook Anda beli terus Di Facebook Najib Razak Follow dia 4.6 Juta 4.6 Juta Dan following Tiga Dia follow Tiga aja Dan Follow dia pula 4.6 Juta Mana Kala Tengku Zafrul 531 Ribu Followers Mana Kala Yang dia follow 8 Jadi disini Kita dapat Lihat bahwa Najib menang Ke atas Menteri kewangan Dengan jumlah Followers Di Facebook Apapun Itu hanyalah Cerita-cerita Saya juga Saya berkongsi Dengan anda Bahwa Manchester United Kala Dan ini Sangat Menggemparkan Najib Dan saya Sendiri Kala Dengan Brighton Hove Albion Kalau saya Tak silap Nah Lepas tu Menteri kewangan Pula Kala Dengan Najib Kala Followers Di Facebook Nah Dan ada Beberapa Anda Lihat Facebook Najib Beliau Ada buat Penerangan Berkenaan Berkenaan Dengan Yang Admin Sebut Sebentar Tadi Nah Berkenaan Dengan Artikel Katanya Artikel Ini Agak Adil Dimana Pengurusi PSI Membalas Saya Semalam Dia Suruh Saya Baca Laporan PSI Dimana Menajib Kata Dia Ingin Perbetulkan Supaya Pengikut Pengikut Mereka Tidak Sebarkan Berita Palsu Pengurusi PSI Juga Membidas Dengan Menyatakan Dia Bukan Lagi Ketua Pemuda Di EPI Sebab Dia Sudah Diganti Sejak Tahun 2018 Jadi Untuk Artikel Yang Penuh Anda Beli Lewat FB Rasmi Najib Itu Sejak Berita Ini Semoga Anda Tetap Dalam Ketua Yang Baik Dan Terus Setia Bersama Di Channel Channel Saya